Ya, Inggris merilis model jet tempur baru yang diberi nama Tempest untuk menyaingi program jet tempur Jerman dan Perancis. Untuk itu, pemerintah Inggris menguncurkan dana 2,7 piliar dolar atau lebih dari 37,8 triliun rupiah. Menteri Pertahanan Inggris Gavin Williamson menjelaskan, jet tempur Tempest akan dikembangkan dan dibuat oleh perusahaan pertahanan terbesar Inggris by System PLC. Perusahaan ini juga akan bekerja sama dengan perusahaan pembuat mesin Inggris Rolls-Royce Holdings PLC, perusahaan pertahanan Italia Leonardo, dan perusahaan rudal Eropa MBDA. Jet tempur Tempest disiapkan untuk menggantikan jet tempur Eurovector Typhoon yang dapat diterbangkan dengan satu pilot atau dioperasikan sebagai drone. Tempest sendiri disiapkan untuk menyaingi program jet tempur Jerman dan Perancis yang telah mengerjakan jet tempur baru dengan program yang dipimpin Airbus Perancis. Program ini sendiri bagian konsorsium Eurovector dan Desert Aviation SAE yang membuat jet tempur reveal. Para eksekutif industri menyatakan, dua program itu dapat digabungkan saat Inggris dan Uni Eropa membahas keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.